Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Membatasi motor bekas yang masih bisa dibeli lewat cicilan berusia 5 tahun, karena faktor nilai keekonomian, namun ada salah satu cara untuk menyiasati kondisi tersebut. Cara ini diterapkan di dealer motor bekas pelangi motor yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Tetapi, cara ini dilakukan khusus untuk calon pembeli Yamaha RX King, motor yang sudah di-stop produksinya tahun 2009, namun belakangan banyak dicari oleh sebagian pecinta motor, menurut pemilik dealer Andreas. Calon pembeli RX King yang ingin membeli kredit di dealer-nya harus memiliki motor merek Honda atau Yamaha lansiran 2015 ke atas BTKB dari motor tersebut nantinya akan digadaikan keleasi. Setelah nilai motor ditaksir, calon pembeli bisa dapat pinjaman sebagai modal untuk membeli RX King. Kalau ada motor merek Yamaha atau Honda minimal tahun 2015 bisa di-lea sebab BTKB-nya. Terus uangnya buat beli tunai RX King, leasing bug adalah jenis transaksi pembiayaan yang mengkombinasikan antara penjualan aset dengan penyewaan kembali aset yang sama dalam transaksi tersebut. Pihak penyewa menjual asetnya kepada pihak yang menyewakan sesuai dengan nilai jual aset tersebut dari 6 dealer. Dealer pelangi motor menjadi satu-satunya dealer yang menawarkan cara ini. Meski berbeda cara dari kredit motor pada umumnya, Andreas menyebut cicilan pengembalian pinjaman tidak berbeda. Masa pengembalian pinjaman tetap bisa disesuaikan jumlah angsurannya sesuai keinginan dan kemampuan dari peminjam. Sebelum diberi pinjaman, peminjam juga akan disurvei lebih dulu oleh sales. Jadi cicilannya bisa 17 kali, bisa juga 35 kali. BPKB dipegang leasing, kita dari dealer membantu prosesnya, ucap Andreas. Satu hal yang perlu diketahui, pastikan kalau motor yang mau leasing sebab merupakan kepunyaan pribadi. Jangan malah menggunakan motor atas nama orang lain, baik keluarga atau rekan. Pasalnya, kalau sampai kredit macet, motor itu bakal siap disita oleh leasing. Rxking jadi, wajib hati-hati dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Sekian informasi tentang gini cara agar Rxking bisa dibeli kredit. Semoga bermanfaat.